halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman berjumpa lagi dengan kita teman-teman ya salam sukses semua sehat selalu dimudahkan rizki amin ya rabbal alamin di pagi ini kita akan membahas tentang tanaman hias aglunema ya berani dipotong yang berani hidup yang penting dijamin hidup Insyaallah ya Oke teman-teman ikuti terus videonya sampai dengan habis teman-teman Hai teman-teman baik langsung saja kita perlihatkan aglunema yang sudah terpotong kita melihat hasilnya bagaimana Insyaallah tidak pernah kita melakukan yang penting kita mau yang penting kita yakin ya Insyaallah 100% berhasil setelah dipotong jangan ditempatkan di tempat yang terkena air hujan ya ya Oke teman-teman kita lihat kita saksikan seperti ini teman-teman ini nah ini tiga batang ataupun tiga pohon sesudah kita potong ini hasilnya ya sudah mengeluarkan jarumnya ini 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 sudah mengeluarkan semua teman-teman ya sudah mengeluarkan jarumnya semua setelah teman-teman potong ini dioleskan memakai serbuk antrakol sedikit dicampurkan dengan air ataupun langsung saja ya teman-teman ya yang fungsinya untuk menutupi pori-pori yang masih aktif setelah dipotong untuk menghindari perusapan air air yang jatuh teman-teman setelah seminggu ditempatkan di tempat yang kering dia baru bisa terkena air kenapa kita bilang begitu seperti ini teman-teman nah ini ini sudah mengering jadi di saat dia terkena air hujan tidak masalah lagi ya teman-teman ya jadi jaminannya hidup ya kenapa kita bilang begitu dia rajin kita potong aglo kita akan terus banyak tidak rajin kita potong tidak berani ya aglo kita segitu-gitu aja jadi semakin banyak kita potong sebanyak itu dia akan banyak-banyak lagi seperti ini juga ini teman-teman ini nampak ya ini bekas kita potong dan olesan serbuk antrakol ini juga sudah mengeluarkan jarumnya ya sudah mengeluarkan jarumnya dan kemudian untuk melakukan penanaman aglonema itu diberikan yaitu serbuk-serbuk yang ringan ataupun bisa dikatakan yaitu media tanamnya yang bagus ya jadi perakarannya akan lebih cepat jangan terlalu berat ataupun jangan terlalu padat media tanamnya teman-teman dia kalau padat tidak pernah beranak akarnya membusuk ya aglo kita tidak akan banyak-banyak ya teman-teman ya baik teman-teman ikuti terus videonya sampai dengan habis jangan diskip teman-teman kita akan melihat langsung apa yang telah kita lakukan teman-teman seperti ini ini baru siap kita potong selama tiga bulan sudah mengeluarkan anakannya ya kita lihat lagi teman-teman nah ini sekali keluar tiga jarum nih tiga jarum kalau yang ini sesudah kita potong mengeluarkan satu jarum ini sudah besar daunnya ya teman-temannya ini sudah dijamin hidup ya kalau punya teman-teman misalnya subur sekali tidak pernah teman-teman potong dia tidak akan pernah banyak seperti ini teman-teman lihat nih ini sesudah kita potong lihat hasilnya ya lihat hasilnya ini sesudah kita potong lihat hasilnya mantap ya ini bekas potongannya ini subur ya teman-teman ya jadi buat teman-teman lakukan saja ini lagi ini semua sudah kita potong ini tunas-tunas baru ataupun jarum-jarum terbaru sudah besar ya yang penting keberaniannya dijamin yang penting berani kita potong berani kita lakukan insyaallah berhasil seperti ini ini hasil potongan semua ini satu deretan hasil potongan semua ini teman-teman lihat ya oke buat teman-teman salam sukses buat teman-temanku semoga bermanfaat ilmu yang kita berikan kepada teman-teman yang penting nih ini lagi nih lihat ini yang dulunya banyak subur dan besar-besar setelah kita pindahkan satu-satu kita potong sudah mengeluarkan jarum-jarumnya ini lihat rambun teman-teman kan rimbun sekali ini yang kita gunakan media tanamnya media sekampadi tidak berat teman-teman enteng sekali bisa diangkat satu tangan ataupun dua jari ini hasil potongan semua juga ini teman-teman tuh ya jadi buat teman-teman nonton sampai habis teman-teman biar tahu bagaimana hasilnya setelah dipotong ini juga sudah mengeluarkan jarum nih ya teman-teman ya baik teman-teman ikuti terus videonya sampai dengan habis teman-teman ya kalau teman-teman sudah teman-teman potong lakukan seperti ini ya yang fungsinya kita pakai ini karena sudah baru siap kita potong daunnya tidak lonyot jatuh ke bawah akan lembek jadi setelah kita lakukan pakai gelang seperti ini dari botol aqua ya teman-teman ya kemudian setelah dia mencapai umur misalnya sudah dua bulan satu bulan baru dibuka seperti ini 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 yang fungsinya nanti ini bisa bisa mengeluarkan akar ya bisa mengeluarkan akar kemudian bisa kita potong lagi di atas nih kita lakukan seperti itu semua setelah itu baru kita tempatkan seperti ini 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 juga baru siap dipotong ini teman-teman ya teman-teman ya jadi buat teman-teman ikuti terus video saya simak sampai habis ini bukan main-main teman asli kita buat ini ya setelah kita beli misalnya indukan satu kemudian kita perbanyakan seperti ini kita potong semua kita potong semua ya teman-teman ya oke teman-teman kita lihat hasil ataupun kita melihat bagaimana cara pemotongannya ataupun yang telah dipotong ikuti terus sampai dengan habis nah ini teman-teman ini yang telah dipotong setelah dipotong direndamkan di dalam air antrakol ini teman-teman ya ini sudah sehari semalam kami rendamkan yang fungsinya supaya terhindari dari kebusukannya ya nih bisa teman-teman lihat ini tidak berakar ya setelah direndamkan nanti dikeringkan baru ditanam teman-teman jadi buat teman-teman silahkan mencoba semoga sukses ya bukan semakin kita potong semakin dia mati tidak teman-teman ya semakin banyak kita potong ya semakin banyak aglunema kita ya buat teman-teman oke buat teman-temanku selamat mencoba salam sukses semoga berhasil semoga dibukakan pintu rezeki yang banyak amin ya rabbal alamin selamat mencoba sampai disini dulu perjumpaan kita saya akhiri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba